PEMBICARA 1 November Pak Denny lancir angka 10,6 Maret masih 10,6 Tapi hasilnya beliau dapat 40% Ini penjelasannya gimana? Jadi jika kita ingin menilai karir dari Lionel Messi Jangan hanya melihat ketika dia tidak gol menendang penalti di satu peristiwa Lihat secara menduluk Itulah Lionel Messi sebenarnya Kalau LSI sudah bisa dilihat di semua jejak Semua rekor-rekor survei yang paling akurat Quick count paling akurat, paling cepat Itu rekor muri, kita peroleh Penghargaan dari dunia, Times Magazine, kita peroleh Semua rekor-rekor penghargaan mengenai Bagaimana survei ini bikin heboh dipublikasi di media Headline berturut-turut 5-6 kali Kemudian juga gugatan kepada mereka mengkonstitusi Karena melindungi supaya quick count bisa disiapkan di hari Langsung hari pencoblosan Datang ke LSI Terlalu besar LSI ini Jika dia berketak-ketak untuk data yang 1, 2, 3 kasus yang merusak semuanya Jadi ketika orang sudah direputasi yang setinggi ini Dia tidak lagi mau bunuh diri dengan main-main yang kecil itu Jadi kita Alhamdulillah mengerjakan apa yang kita anggap penting Dan penilaian kita pada rekornya Tapi sekali lagi Jangan menilai Lionel Messi Dari satu penalti yang gagal Tapi penjelasan Jawa Tengah gimana tuh? Kalau Jawa Tengah ada yang masalah Kita sudah katakan sejak awal yang menang adalah ganjar Pranuk Bisa dilihat H-10 hari pun kita katakan Ganjar di ambang 2 periode Itu benar Tapi presentasinya apa bisa berubah? Yang menjadi masalah Persentase dari Sudiriman itu menaik Tapi tidak menubah kemenangan Dalam survei yang pertama-tama adalah Pranasi menangnya itu betul apa salah? Itu dulu ya Prosentase berubah itu hampir pasti Kenapa? Karena survei itu paling anjar Hanya bisa dikerjakan hampir 14 hari Kenapa? Karena lamanya survei itu 14 hari Kalau kita bikin survei selesainya setelah perkara selesai Tidak ada gunanya dia Jadi dia harus selesai Hamis 14 hari Berarti dikerjakannya pun juga Sebelumnya Selalu ada jarak Ketika survei terakhir dikerjakan Dan cobus langsung Katakanlah jaraknya itu 14 hari 14 hari itu segala hal mungkin terjadi Satu dinamika yang Apalagi di era modis sosial ini Modis sosial itu berbunyi sampai hari terakhir Jadi semua mungkin terjadi Tapi sehebat-hebatnya berubah di Jawa Tengah Tahu tidak berubah yang kita katakan Gantar Pranowo akan menang Tetap menang juga ya Tidak berubah juga kejadian di Jawa Barat Tetap menang juga di Jawa Kamil Bahkan tidak berubah juga di DKI Yelah itu sudah katakan yang menang Anis Itu bisa dilacak melalui om Google Jadi tidak ada yang salah di sana ya Jadi kan ada konotasi ini karena survei dibayar Jadi hasilnya untuk menyenangkan Dan justru karena survei itu dibayar Dia harus profesional Orang bayaran itu Orang yang bayar paling tinggi itu yang paling akurat Kalau tidak Tidak ada yang mau bayar dia Tidak mungkin LSI itu bikin survei dari dana sendiri Pastilah ada yang bayar Bersalah tidak ada yang bayar itu Kalau kita bayar sendiri Kita gaji sendiri Mati kita ya Justru karena dia dibayar Dia bertanggung jawab Pada akurasi rekomendasi sebagus mungkin Rekomendasi sebagus mungkin Harus berangkat dengan data seakurat mungkin Justru itu Justru karena dia begitu profesional ya Begitu mahal Begitu profesional Dia harus beri rekomendasi yang bagus Dan itu artinya data yang akurat dulu Mungkin perlu disampaikan ke publik Semacam ada kode etik dari surveiur Untuk tidak mengubah data lapangan Atau mengkondisikan respondennya Supaya menglegitimasi hasilnya Ya itu menjadi pilihan masing-masing lembaga survei Sama seperti penyanyi Kita tidak bisa meminta penyanyi suara yang harus bagus semua Kalau penyanyi yang fals Mau kita apa ya Bahkan dokter pun Ada juga dokter-dokter yang tidak terlalu baik Tapi kita sebagai lembaga survei Yang sudah paling tua di sini Sejak pertama kali pun Langsung saya sudah berdiri di sana Itu pastilah dia menjaga reputasi Apalagi penghargaan kita sudah internasional Tidak ada hatupun lembaga surveiur di sini Apalagi internasionalnya seperti LSI Dari Times Magazine Dari Kalupul Dari Muri Dari Muri apalagi Tapi nasional lah kita anggap dia Pak Denny Sekarang saya lihat Kalau jumpa pers LSI Denny Jaya Jarang tampil nih Lebih banyak Pak Sopa ya Yang Pak Sopa Pak Aji Yang lain-lainnya Ini kenapa nih? Ini semua di belakang layar atau udah? Ya jadi kita bilang bahwa Saatnya itu Sang juara itu turun sebelum terlalu turun Ininya itu Performasnya itu ya Dan yang penting lagi itu harus terjadi kaderisasi Jadi saya anggap bahwa LSI ini harus hidup lebih tua dari saya Seperti Kalupul Dia masih hidup ketika Kalupnya sudah mati Haris Pul masih hidup ketika Harisnya sudah mati Berarti ada kaderisasi di sana Karena Survei ini akan setua Demokrasi langsung Selama ada demokrasi Paketnya lembaga survei Jadi akan lebih tua dari umur saya Karena itu saya perlu tahu situasi Ketika cukup bagi saya untuk berperang Selanjutnya adalah membangun kaderisasi Sehingga yang muncul adalah lembaga Tak lagi individu saya itu Ini sudah tidak begitu aktif di survei Aktifitasnya saya lihat Itu banyak tampil di kegiatan-kegiatan seni Puisi Ceritanya gimana bisa puisi gini Pak? Saya ini tidak 24 jam menjadi konstant politik Terutama saya awalnya adalah intelektual, aktivis Saya berjuang untuk Indonesia tanpa diskriminasi Lalu saya punya Gambaran bahwa Gerakan ini jauh lebih efektif Jika dia muncul dalam bentuk musik atau puisi Pertama kali saya bikin puisinya itu Puisi mengenai isu-isu diskriminasi Saya buat juga tidak hanya puisi biasa Kalau puisi biasa sudah ada Rendra Separdi Apa lagi? Puisi apa? Saya buat puisi ESEI Ini dianggap genre baru Karena ini puisinya panjang sekali Berbabak Ada risetnya Ada catat kakinya Seperti makalah Awalnya orang ketawa Ini puisi apa? Ini puisi apa? Sekarang puisi ini sudah sampai di ASEAN Pak Deni sudah menjadi figur yang sukses ya Kalau kita bicara soal survei politik Orang langsung identikan dengan seorang Deni JA Karena menjadi pelopor Dan hasil surveinya Akurasinya termasuk cukup tinggi ya Pak Deni Ini Pak Deni pernah membayangkan gak? Waktu kuliah dulu satu saat Akan jadi orang seperti pada level ini Nah itu yang saya tidak nyangka Karena saya belajar ini Tahun 92 Ketika Pak Harto di puncak-puncaknya Sehingga sana Gak ada gunanya serufi waktu itu Siapa jadi presiden Jadi anggota DPR Partai Tidak untuk Pak Harto Tapi saya pelajari ini Statistik Opini publik Karena kecintaan pada pengetahuan Saya pun gak tahu nih buat apa saya belajar ini ya Saya belajar ini Di Amerika Tiba-tiba tahun 98 Reformasi Reformasi dan politik berubah Tiba-tiba orang butuh Mengetahui Bagaimana caranya Supaya dia terpilih Bila ada banyak Opini publik Apa yang mempengaruhi Mengapa seorang populer Mengapa tidak populer lagi Bagaimana menjadi populer Orang pengen tahu sainsnya Saya kuasai itu Saya datang bersama teman-teman Membawa ini Nah bedanya Teman-teman Kepentingannya akademik saja Waktu itu menjelaskan akademik Saya lebih jauh lagi Wah saya bilang gini Tidak hanya akademik ini Ini ada sisi industri nya juga Yang juga bisa memberi kelimpahan Yang lebih banyak ya Sehingga orang bilang Waduh dulu sebelum DNA nih Ilmu politik itu adalah Air mata Kenapa? Sekarang sejak dia datang Jadi mata air Karena sudah jadi bisnis besar nih Karena dulu ilmu politiknya Ilmu yang Terlalu banyak sisi Ekonominya ya Sisi komersilnya Sekarang Lebih banyak Sisi komersilnya itu Sehingga Bisa memberi kelimpahan Pada mereka yang ada di sana Berarti Dari air mata Jadi mata air Ini mata air Sudah jadi orang kaya nih Tidak juga Cuma Kegiatan sosial saya cukup besar Saya menyumbang banyak sekali Untuk kegiatan puisi Saya membuat kegerakan yang saya biaya sendiri Kederaan Pancasila ya Orang tahu bahwa saya Bederma Dengan dana saya sendiri Untuk gerakan-gerakan sosial Yang memang tidak komersil ya Gerakan Pancasila Gerakan puisi ESE Itu semua gerakan-gerakan Yang sifatnya investasi sosial Yang saya biaya sendiri Alhamdulillah Dari sebagian profit Di mata air ya Itu pengaruh istri Dalam perjalanan hidup Seorang di Indonesia? Ya memang Orang bilang Di balik Setiap laki-laki yang sukses Berdiri wanita yang kuat Yang mengatakan kepada dia Apapun Ketika dia salah Dan berda'at Jadi memang kita lihat Keluarga Sahabat Lingkungan ini Memberikan kita Satu Suasana yang Baik ya Kita tahu juga Bahwa Keteman-teman Saya katakan Bahwa Ini kita Harta kita Yang paling besar itu adalah Hubungan pribadi kita Kepada orang dekat Itu yang memberi kita Kekuatan Kebahagiaan Mereka berbahagia itu Seringkali mereka Lebih Ketika dia berprestasi Pada ini terima kasih Kesempatan ya Sampai-sampai Bermirsa Demikian Spesial interview Sampai jumpa